Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN & SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN & SHARE... ^^ Jangan lupa like, KOMEN & SHARE... ^^ di tengah Zoom Bapak-Ibu semuanya beliau adalah dari YN33 dia juga menjadi asosial editor DOAC kemudian editor-incip dari register journal yang sudah minta dua dan way of science seperti itu nah untuk informasi selanjutnya Bapak-Ibu saya sampaikan nonton acara pada kegiatan pada hari ini jam 9 sampai jam 19 menunggu Bapak-Ibu peserta dan Bapak-Ibu semateri kemudian jam 9.15 sampai jam 9.30 yaitu presentasi aplikasi DOI kemudian 9.30 sampai jam 11 yaitu materi tentang DOAC yang disampaikan oleh Pak Faisal Ristianto 11 sampai jam 10.30 yaitu tanya jawab dan penutup kami menyampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya agar selama penyampaian materi dari Pak Ristianto Pak Faisal Ristianto semua kita dalam satu diam atau mute kemudian tanya jawab bisa kita lakukan pada akhir sisi materi sehingga Bapak-Ibu bisa terdapat menuliskan pertanyaannya di Zoom untuk materi sudah di-share oleh Pak Faisal di laman dan bid.ly plus DOAC kriteria nanti lebih lengkapnya juga akan kami sampaikan di akhir sisi untuk agenda selanjutnya yaitu presentasi DOI by FCI ini kami sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya termasuk Bapak-Ibu yang saat ini sudah memiliki DOI ataupun belum memiliki DOI saat ini FCI sudah menjadi sponsoring organisasi Corset Corset itu adalah penyedia DOI atau penyedia nomor unik digital object identifier sejak tahun November 2017 FCI sudah terdaftar sebagai sponsoring organisasi Corset dan FCI sebagai organisasi yang terbanyak di Indonesia yang menawami sponsored member atau penjahtaran member hingga saat ini yaitu sejak 17 Oktober 2020 ada 1.294 member yang sudah menjahtarkan DOI lewat FCI nah kemudian kewajiban dari FCI selain memfasilitasi DOI untuk Bapak-Ibu semuanya kita menghandle pembayaran, menghandle juga pembayaran yang beberapa tahun kemudian membantu Bapak-Ibu semuanya terutama pengolah jurnal untuk bisa aktifasi DOI kemudian setting DOI sampai DOI-nya itu bisa aktif kemudian untuk kewajiban institusi Bapak-Ibu nanti bisa membaca agrimennya di bit.ly slash agreement Corset nah kemudian Bapak-Ibu juga bisa memasang logo untuk Corset-nya yaitu nanti bisa diambil di Corset.org brand slash badge gitu untuk bisa dipasang logo Corset-nya nah ini Bapak-Ibu yang pendaftar baru seperti disini yang disampaikan juga ada saudara Dami Mangesi yang mungkin belum memiliki DOI nah ataupun dari Ibu Arianti dari Lidang Papedah Kabupaten Pati yang mungkin belum memiliki DOI saya sampaikan Bapak-Ibu beginilah cara meregistrasi atau cara urus DOI melalui RDI yang pertama adalah Bapak-Ibu bisa mengakses DOI buat relawanjurnal.id slash home slash register nanti Bapak-Ibu bisa mengisi data lengkap kemudian bisa cek email nanti ada dua email yang pertama email akun yang harus diaktifasi dan yang kedua adalah email invoice yang harus dibayar kemudian nomor enam Bapak-Ibu bisa mengundung contoh surat tugas atau surat keterangan yang bisa Bapak-Ibu sampaikan ke pimpinan agar bisa mendapatkan surat tugas dan bisa melakukan pembayaran seperti itu nah surat tugas yang sudah Bapak-Ibu sampaikan ke pimpinan dan sudah sekarang tangani bisa Bapak-Ibu scan dalam penduk BDS dan bisa diunggah di form surat tugas dan bisa diunggah pula dibayarnya diunggah untuk dibayar seperti itu kemudian ini adalah tampilan dari pendaftaran DOI.relawanjurnal.id disini ada nama lengkap kemudian alamat email bisa Bapak-Ibu cantumkan juga alamat email yang lain kemudian institusi silakan Bapak-Ibu sampaikan institusinya dengan singkatan tapi langsung dipanjangkan kemudian bisa Bapak-Ibu pilih tipe atau jenisnya kemudian bisa Bapak-Ibu masukkan nomor kontak nomor HP atau nomor HP yang lain dan juga masukkan juga alamat lengkap institusi ini dari keselamatan kemudian kabupaten kota dan masyarakat untuk biaya tahunan atau annual fee atau membership fee di SDI tekan jenis biaya 500.000 namun pada hari ini yaitu bulan Oktober 2020 Bapak-Ibu cukup membayar 168.000 karena ini di akhir tahun seperti itu nanti mungkin di awal tahun ya tahun 2021 nanti Bapak-Ibu seterusnya bisa membayar semula 500.000 seperti itu kemudian yang sebelah sini karena biaya DOI itu terbasis menjadi dua Bapak-Ibu nanti bisa membayar yaitu biaya deposit deposit ini minimum 1,5 juta dan ini modelnya pradayar ya kalau Bapak-Ibu lihat di cross-reft yaitu perartikelnya itu satu dolar atau sekitar 15.000 sehingga tinggal Bapak-Ibu kalikan artikel yang nanti dari prosedur berapa seperti itu namun dari SDI ini modelnya menggunakan deposit atau prabayar seperti itu kemudian kita lanjut lagi nah ini bagi Bapak-Ibu yang sudah lama mengurus atau sudah lama bergabung di SDI Bapak-Ibu juga bisa melakukan atau bisa memakai laman ya bisa memakai website DOI by SDI ini dengan Bapak-Ibu melakukan mereset password dan memasukkan email yang dulu digunakan untuk urusan DOI dengan SDI Bapak-Ibu bisa mengecek email dan melakukan aktifasi ya gitu Bapak-Ibu nanti tinggal klik saja nanti Bapak-Ibu bisa login dan menggunakan password yang nanti akan dikirim melalui FDI seperti itu nah ini adalah statistik dari yang sudah mendaftar di DOI by SDI. Sejak 17 Oktober 2020 sudah ada 1.294 user atau pendaftar yang mendaftar ke FDI. jadi 932 dari universitas, 36 dari perkumpulan, 1 dari perpustakaan, 77 dari publisher seperti itu. kemudian kalau Bapak-Ibu sudah login di laman DOI.com.id nanti Bapak-Ibu akan menemukan tampilan dashboard seperti ini nanti setelah kiri itu ada DOI perpustakaan, ada cross-track account, kemudian deposit, kemudian invoice nanti Bapak-Ibu juga bisa melihat depositnya ada berapa, kemudian invoice-nya yang sudah terbayar berapa seperti itu ini sangat lengkap sekali ya Bapak-Ibu ya dalam akses atau website DOI.terawancina.id ini website DOI.terawancina.id ini selain memudahkan Bapak-Ibu untuk mengetek saldo juga memudahkan Bapak-Ibu untuk menambah deposit sehingga memudahkan juga untuk pembuatan invoice yang bisa Bapak-Ibu plan ke kampus selain itu juga memudahkan Bapak-Ibu semuanya dalam komunikasi berikut ini adalah informasi takisan Bapak-Ibu ya jadi yang pertama adalah nanti dari cross-track akan mengirimkan invoice dari ke RDI nanti RDI akan memilih satu per satu per institusi kemudian RDI akan membuatkan invoice khusus RDI ya nanti akan dikirim email ke Bapak-Ibu semuanya atau Bapak-Ibu bisa mengetek juga di DOI.terawancina.id jika sudah ada invoice invoice ini per 13 kali berarti satu tahun ada empat kali Bapak-Ibu bulan apa aja itu berarti bulan Maret bulan Juni September dan December sehingga DOI akan mengirinkan invoice-nya juga tahun empat kali kemudian ini adalah tampilan dari DOI.terawancina.id nah disini ada deposit ya jika Bapak-Ibu ternyata depositnya masih 0 atau minus barangkali Bapak-Ibu juga bisa melakukan penambahan deposit dengan cara klik new deposit kemudian masukkan nominalnya dan masukkan add item untuk masukkan jumlahnya nanti bisa Bapak-Ibu submit dan invoice masuk ke email Bapak-Ibu silahkan di cek email-nya baik di inbox maupun di spam-nya kemudian untuk unggah bukti bayar bisa sangat mudah sekali di sebelah kiri sudah ada link yaitu ada invoice-nya kemudian dikonfirmasi dan bisa unggah bukti bayar di sana saja nah setelah Bapak-Ibu melakukan pembayaran dan mengupload surat tugas atau surat keterangan dari kampus nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan akun crosspress yang terdiri dari perfectnya berapa kemudian user crosspress-nya dan juga password crosspress-nya yang juga bisa Bapak-Ibu pakai untuk login ke doi.crosspress.org dan juga RDI juga akan merekap juga ya dari admin tersebut juga setting berapa jurnal dan berapa yang sudah register untuk doinya nah bagaimana sih cara untuk ganti contact person karena ada pengolah jurnal kami yang mungkin pindah kampus seperti itu tenang saja Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak usah khawatir Bapak-Ibu yang penting harus selalu update silahkan bisa melengkapi usian berikut dengan mengunggah ekstas surat keterangan atau surat tugas yang baru nanti Bapak-Ibu bisa mengisikan nama lengkap, nomor HP dan alamat email nanti Bapak-Ibu bisa kecipan admin dari doi.cross.org nanti akan menyetujui atau menerak seperti itu nah kemudian ini Bapak-Ibu apa sih tugas contact person institusi atau admin FDI di kampus Bapak-Ibu yang pertama tugas admin karena DOI ini sifatnya perinstitusi jadi satu DOI perinstitusi Bapak-Ibu bisa Bapak-Ibu gunakan untuk seluruh jurnal sehingga Bapak-Ibu membutuhkan juga salah satu admin ya admin DOI untuk kampus Bapak-Ibu karena diolah nanti yang akan menurut DOI melalui RCI termasuk pembayarnya memastikan semua jurnal DOI ini aktif kemudian membantu aktifasi seluruh jurnal di ikutisi Bapak-Ibu kami sangat menyarankan bahwa tanya username dan password untuk aktifasi jangan diubah dan jangan disebelatkan disebeluatkan ke semua pengelola jurnal karena ini berhubungan dengan pembayaran yang nanti akan ditagihkan seperti itu nah untuk informasi yang lain Bapak-Ibu ingin mencantumkan DOI di page of content kemudian kebebasan DOI-nya atau Bapak-Ibu ingin mengenal lebih jauh apa itu crossmark dan lain-lain Bapak-Ibu bisa masuk di forum.relawanjurnal.id karena disana banyak sekali topik-topik yang bisa Bapak-Ibu masukkan seperti itu nah bagaimana jika kampung Bapak-Ibu sekarang ini berubah nama nah baiknya nama publisher itu tidak diawali dengan kata LTPN atau business-nya seperti contoh yang ada di depan layar Bapak-Ibu disini baiknya juga Bapak-Ibu juga mencantumkannya cukup nama perguruan dunia saja jadi misal dari harapan bangsa ada harapan bangsa ingin mendastar dan DOI lewat STI nanti tidak perlu mencantumkan LTPN-nya jadi karena ini atas tanah kampus berarti nantumkannya ada harapan bangsa seperti itu nah bagaimana kalau sudah terlanjur nih Bapak-Ibu tenang saja tidak perlu khawatir ini kami sampaikan juga ya solusi cara merubahnya nanti Bapak-Ibu bisa masuk ke spot.crosses.org nanti di sana Bapak-Ibu bisa submit oleh QS dan mengisi form yang sudah tertutupnya nanti Bapak-Ibu bisa submit dan tunggu beberapa hari ya terutama ini juga hari jam kata juga kalau weekend mungkin akan dibalas Senin mungkin seperti itu nanti kursus akan mengirimkan email pemberitahuan tidak berganti nama PAPIGER kemudian ini adalah contohnya dalam perubahan data masukkan alamat email yang dulu digunakan untuk kontak person urus DOI dan diskuterinya menggunakan bahasa Inggris seperti itu nah ini sudah sama Bapak-Ibu jadi bergantian nama ini sudah berlaku untuk institusi Bapak-Ibu yang mungkin sedang mulanya sekolah tinggi sekarang menjadi universitas juga berlaku seperti itu nah kami sampaikan juga Bapak-Ibu jika Bapak-Ibu mengalami gendala untuk urusan deposit untuk urusan pembayaran ataupun keuangan Bapak-Ibu bisa menghubungi Ibu ini di nomor WA ya 081-566-51931 ada pun bagi Bapak-Ibu yang mengalami kesulitan dalam aktifasi atau setting bisa menghubungi Bapak-Busro ya di 089-861-438-32 atau Bapak-Ibu bisa bergantung di grup telegram ini grup telegramnya cross-track by FGI di link itu kemudian kolom peskuisnya juga ada cukup sekian presentasi dari saya nanti mungkin ada pertanyaan ya kalau Bapak-Ibu ingin menginginkan materi ini sudah bisa silahkan Bapak-Ibu bisa nanti akan saya share juga materi yang tentang DOI ini ini saya izin share materinya materinya ada di s.id 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 kip besar z besar k besar itu nanti ini saya juga akan seduka Bapak-Ibu ya sudah dibantu oleh dari Bapak-Ibu bisa terima kasih jadi begitu Bapak-Ibu mudah-mudahan Bapak-Ibu segera bisa mendaftar DOI lewat SDI karena DOI ini nanti sangat penting untuk pendaftaran akreditasi sehingga Bapak-Ibu bisa mempersiapkan akreditasi tahun depan di awal tahun untuk bisa submitnya ini saya tutup dulu nah begitu Bapak-Ibu apa namanya yang saya sampaikan pada pesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Pak Faisal Rizyanto yang akan membawakan materi tentang kriteria mendatarkan jurnal di DOI untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Faisal untuk menyampaikan materinya terima kasih terima kasih Pak Yoris atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang DOAC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak-Ibu semua pada kesempatan kali ini kita akan berbagi mengenai kriteria kriteria untuk mendaftarkan jurnal ke DOAC 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 adalah Direktory of Open Access Journal Direktory of Open Access Journal ini adalah web indexing yang sangat penting atau sangat strategis untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas jurnal kita materi hari ini bisa diunduh di bit.ly DOAC kriteria kriteria tidak pakai huruf C tapi pakai K mencampuran antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia code mixing namanya ok berikutnya understanding DOAC jadi Bapak-Ibu DOAC DOAC atau Direktory Jurnal Akses Terbuka adalah situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka digelola oleh IS4OE Infrastructure Services for Open Access proyek ini mendefinisikan jurnal akses terbuka sebagai jurnal unia dari ilmu yang memiliki standar kualitas tinggi kalau masuk di DOAC insyaallah masuk kriteria itu standar kualitasnya tinggi dan internasional sebetulnya dan telah melalui penolahan sejawat atau peer review dan ada kontrol kualitas editorialnya yang ketiga menggunakan model pendanaan yang tidak menggunakan biaya kepada pemerintah atau institusi mereka untuk mengaksesnya jadi terutama pembaca akan bisa mengunduh dan memanfaatkan materi-materi yang tersedia di DOAC itu jadi DOAC itu sangat berbeda dengan misalnya Taylor Francis emerald Sake misalnya atau Sain Direct yang ada yang bisa ditumbat ada yang harus purchase harus beli jadi penekanannya kepada kemanfaatan umum jadi jurnal itu kan artikel-artikel itu kan biasanya dari kampus didanai oleh pemerintah seringkali mendapatkan dana hibah kita bisa melihat di artikel jurnal itu biasanya pada setelah conclusion itu ada acknowledgement jadi ucapan terima kasih kepada mungkin pemerintah mungkin risetik dikti kementerian agama kalau di IIN yang telah memberikan dana itu untuk penelitian nah bagaimana kalau kita membuat penelitian kita kirim ke misalnya Taylor Francis atau dikirim ke Springer atau ke kemudian cross access ini sebenarnya kan secara prinsip dana dari pemerintah yang notabili dari rakyat tetapi ketika orang harus mengunduh harus membayar dulu setidaknya 35 dolar jadi semacam pengetahuan itu di 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 kungkung atau di kuasai di hegemoni ada hegemoninya ini menurut DOAC itu tidak pas semacam itu oke walaupun ini tergantung mashabnya ya mashab skopus atau mashab yang DOAC itu berbeda oke berikutnya DOAC itu juga ada pendukungnya pendukung-pendukungnya yang memberikan donasi memberikan dari sponsor itu ada silver blue sponsor diantaranya juga Elsa Fire MDPI itu ada Governicus Publication kemudian ada EBSCO Emerald IOP Publishing IEEE Sake dan sebagainya jadi yang mungkin itu CSR ya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan profit banyak miliaran triliunan dari jasa publikasi mereka itu juga nyumbang disini ya termasuk corporate responsibility pada masyarakat oke jadi DOAC itu dapat dana dari donasi saya senang membahas dana karena memang keperlangsungan itu juga penting ada dananya oke berikutnya DOAC itu POAI definition of open access jadi Budapest Open Access Initiative mengatakan bahwa akses terbuka digunakan untuk menentukan hak yang diperlukan yang diberikan pada para pengguna untuk jurnal yang dimasukkan dalam DOAC sebagai hak untuk membaca jadi penekanan di BOAI hak untuk membaca mengunduh menyalin mendistribusikan mencetak mencari atau menautkan kenaskah lengkap artikel-artikel tersebut jadi perhak untuk semacam mengubah apa itu mengunduh kemudian mengubah tetapi tetap ada atribusinya ada semacam dikutip pengutipannya ini ini milik siapa tulisannya nah tujuan DOAC adalah meningkatkan visibilitas dan kemudian penggunaan jurnal-jurnal linia dan akademik akses terbuka sehingga meningkatkan penggunaan dan dampaknya apabila jurnal bapak ibu berada di DOAC terindeks di DOAC mungkin membutuhkan waktu 6 bulan seringkali untuk bisa terindeks nanti akan berada di 86 universitas di online library ya online library di banyak universitas jadi nanti ada di Harvard University ada di Oxford dan sebagainya oke kemudian sejarah sejarah DOAC ya jadi mulainya tahun 2002 itu pada diskusi di Nordic Conference on Scholarly Communication Universitas Loon menjadi organisasi yang mengelola dan memelihara DOAC dan 2012 IS4OA dididikan di Inggris sebagai perusahaan nama nirlapa oleh advokat akses terbuka namanya Caroline Sutan dan Alma Swan perusahaan ini yang mengelola DOAC dan Open Situation Corpus kemudian 2013 DOAC diambil alih oleh Infrastructure Services for Open Access IS4OA nah kemudian tahun 2015 sampai 2020 basis 2015 basis data DOAC berisi daftar untuk 10.000 jurnal dan tahun 2012 rata-rata 4 jurnal ditambahkan setiap hari di DOAC nah kemudian ini penting ya 2016 DOAC mengumumkan mereka telah menghabis sekitar 3300 jurnal dari basis data mereka agar konten direktorinya lebih berkualitas jurnal-jurnal yang dihabis tersebut dapat mengajukan permohonan kembali jadi DOAC itu mirip juga dengan skopus itu mengeluarkan daftar jurnal yang discontinue yang di remove dari direktorinya ya biasanya ada pelanggaran etika biasanya ada mungkin jumlah reviewernya jumlah editornya itu sangat sedikit dibandingkan jumlah artikel yang diterbitkan misalnya nah jadi DOAC itu juga ada diskontinuenya ya nah sayang sekali Bapak Ibu kalau kita terindeks di DOAC kemudian diskontinue itu perlu ada perbaikan ya tahun 2018 basis data berisi 11.210 jurnal nah sekarang ini jumlah jurnalnya ada 15.197 Indonesia adalah nomor 1 sedunia ya jadi Indonesia ini merupakan negara yang luar biasa kemarin itu ranking 3, ranking 5 sekarang ranking 1 ya jadi jurnal open access terbanyak sedunia oke berikutnya Bapak Ibu eh saya ambilkan dari artikel tulisan Bapak Ikhwan Arief dia adalah DOAC Ambasador perlu menyampaikan di zinodo.org record bla 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 ini bisa dicari di zinodo.org ya ada tujuh kriteria impulsi pendaftaran jurnal ke DOAC ya yang pertama adalah jurnal website ya jadi jurnal itu harus memiliki spesifik web address jadi punya alamat yang tunggal yang ya jadi nggak boleh misalnya masuk ke alamat A gitu dan redirect url masking ke alamat lain gitu jadi ya sudah satu itu begitu bergunjung di satu alamat ya sudah di situ nggak usah kadang kan masuk lagi kemana masuk lagi ya ya kemudian all journal content centrally available not spread over various pages jadi memang sudah harus di situ jadi jangan berserahkan informasinya di halaman 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 web yang lain jadi di satu web itu sudah terkumpul di about misalnya kalau di OJS2 ya kemudian juga ada di static pagesnya di sidebar misalnya do not mimic other jurnal website jangan meniru-niru jurnal yang lain ya sebenarnya setiap jurnal itu harus punya keunikan ya termasuk focus and scope misalnya publication ethics itu mestinya ada ciri khas sendiri ya cuman kalau jurnal-jurnal baru ya pokoknya kopas aja ya saya pernah focus and scope jurnal saya itu meniru satu jurnal terbitan Nelson Fire dan saya diberi peringatan via email ya karena saya telah mengambil sebagian dari focus and scope jurnal itu wah luar biasa karena mereka ini all right reserve jadi mereka ini semuanya hak cipta mengambil focus and scope itu tidak jadi satu masalah walaupun sebagian gitu akhirnya saya romba total dan saya sebutkan bahwa jurnalnya tidak ada kaitan sama sekali dengan jurnal itu karena dianggap mirip gitu nah itu jadi sebaiknya memang setiap jurnal itu punya apa ya kekhasan tersendiri ya jadi yang namanya focus and scope itu juga harus harus jelas ya harus gitu ada jurnal di UIN Semarang itu sampai mengumpulkan belasan orang untuk menentukan focus and scope ya bahkan ada jurnal yang bikin webinar untuk menentukan fokus dan scope jurnal ya sampai seperti itu karena supaya jurnal itu punya keunikan ya dan supaya bisa menjadi jurnal internasional ya mungkin setelah Scopus terindik Scopus ingin terindik DOHC ingin terindik di Scopus kemudian website clear concise easy to navigate transparent up to date and correct content high ethical and professional standard jurnal itu harus jelas padat isinya mudah navigasinya transparan up to date ya infonya harus terbaru dan isi kontennya harus benar etika dan standar etikanya itu harus tinggi standar profesional dan etikanya itu harus tinggi yang termasuk penyebutan misalnya author fees ya kalau gratis bilang gratis kalau berbayar itu harus ditulis berbayar ya jadi jangan sampai jurnalnya tulisannya gratis ya kemudian penulis ketika sudah di edit di review di proofread kemudian minta di bayaran ya jadi dari awal info-info tentang pembayaran itu harus jelas ya nah ini kan sering menimbulkan persoalan ketika penulis merasa dibohongi ya katanya gratis di webnya gratis tapi begitu mau publish itu suruh membayar ketika accepted nah ini nanti jadi 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 masalah kan penulisnya mau menarik tulisan padahal sudah di edit di review nah ini hal-hal semacam ini harus jelas ya berbayar atau tidak berbayar nah kalau andaikan ketika mendaftar DOAC itu tidak berbayar kemudian sudah sinta dua sinta satu menjadi berbayar nah itu ada kita bisa login ke publisher area di DOAC itu kalau sudah berdaftar dan bisa merubah sendiri keterangan itu tapi nanti menunggu ACC dari dari editor DOAC jadi bukan kita ubah terus langsung berubah datanya di DOAC oke jadi yang pertama adalah jurnal website nah ini masih di peterangan lagi visible link to business information avoid distracting offensive irrelevant linking advertisement jadi jangan membuat jurnal yang atau web yang sifatnya apa ya rasanya offensive itu ya ya pokoknya kayak itu loh kayak mungkin iklan-iklan yang menawarkan produk di web itu dikasih blinking advertisement jadi misalnya ada tulisan new ya new misalnya ada tulisan new di icon itu pakai kayak bintang-bintang itu itu nggak bagus ya termasuk running text ya wadah-wadah aneh-aneh itu ya maunya misalnya seperti wordpress yang apa itu slide-nya itu bergerak-bergerak begitu ya jadi kita lihat kalau di misalnya taylor frances atau di saint dhre kan nggak ada yang bergerak-bergerak gitu ya itu jadi mungkin terlalu kreatif ada animated gifnya dan sebagainya oke kemudian ada unique identifier ada di oi ada full text yang tersedia ya dan ada issn jadi issnnya nggak boleh error ya harus yang benar nah yang kedua itu adalah ownership and management jadi jurnal title unik not confusing atau misleading jadi judul jurnal itu seharusnya unik ya banyak jurnal itu yang namanya sama kalau bisa itu nama jurnal itu berbeda tapi kalau sudah terlanjur ya sebaiknya nanti focus on scope-nya yang lebih dibuat unik gitu ya jurnal pendidikan Indonesia jurnal Atarbiah jurnal banyak banget ya termasuk jurnal penelitian jurnal penelitian Indonesia itu kan banyak banget yang sama nah kalau sudah terlanjur begitu karena ibaratnya akta kelahiran ya nggak usah diubah tapi fokus dan scope-nya yang di buat fokus ya avoiding using misleading information informasi harus jelas termasuk informasi tentang siapa publisernya ya terbit berapa kali dalam setahun itu sudah harus ada di halaman depan itu di deskripsi jurnal ya jadi all business information about jurnal available from central website personal not generic website for publisher nah jadi jadi bukan keterangan di publishernya tapi di web jurnal itu harus sudah terkumpul ya yang ketiga tentang kantor dan editorial team ya istilah editorial office itu editorial team itu ya kreatif ya in chief editor yang umum itu editor in chief associate editor ada co-editor ya kalian lihat di jurnal di Elsevier itu ada namanya co-editor ya co-editor itu mungkin temannya editor atau konconnya editor ya co-editor itu sama dengan associate editor kemudian nama jelas kemudian ada alamat post alamat post itu jadi informasinya itu harus yang jelas oke berikutnya ownership editorial ada governing body ya jadi kalau editorial board atau editorial advisory board kalau jurnal-jurnal itu di Skopus itu istilahnya ada advisory board ya international advisory board itu biasanya yang kayak reviewer advisory board itu reviewer kalau editorial board itu editor ya jadi di Skopus tidak ada istilah reviewer tapi advisory board nah ini kalau bidang arts and humanities review review editor review itu dua orang ya dua orang atau tidak ada editor board keterangannya intinya mungkin bidang-bidang ini memang editornya tidak banyak ya tapi secara umum sebetulnya mengenai editor itu ya itu harus disesuaikan misalnya setahun menerbitkan 10 artikel makanya setidaknya ada 10 editor disitu karena asumsinya 1 editor mereview 1 ya nah kalau terjadi misalnya terbit 10 artikel 12 artikel setahun tapi editor hanya 5 atau hanya 3 lainnya akan menjadi 1 persoalan ya oke kemudian setiap anggota itu harus ada CV-nya ya full name, affiliation, countries, email dan kemudian ada Scopus ID mungkin Sinta ID kalau di Indonesia ResearchGate juga boleh Orchid ID ya WOS ID misalnya ya Google Scholar ID jadi ada rekam jejak digitalnya tulisan-tulisannya ya baru saja terjadi jadi pembicaraan ada orang yang di akun Sinta Google Scholar dan Scopus ID itu berbeda institusinya ya nah ini menjadi satu masalah itu ya kenapa orang ini berbeda-beda ya afiliasinya jadi satu orang punya 3 akun Sinta ID Google Scholar ID Scopus ID beda semua ini ini bisa berbahaya ya embargo bisa 6 bulan bisa 2 tahun katanya kalau terjadi semacam dianggap pembohongan publik seperti itu nah ini maka artinya harus di mungkin dikompromikan ya mungkin diberitahukan kepada penulisnya atau mungkin asal comot orang ya tanpa pemberitahuan nah kemudian tentang author fee atau EPC itu kan ada submission charges ada manuscript handling fees ada gallery fees paid charges color charges secara umum kalau di Indonesia ya author fee itu ada submission fee ada publication fee nah kemudian ada fast track ya nah ketika di payment itu lebih baik yang diaktifkan hanya yang hanya yang submission fee dan EPC aja publication fee fast track itu enggak ya nanti saya sampaikan masalahnya ada contoh-contohnya kemudian peer review process advice on individual manuscript from reviewer expert in the field who are not part of journal digital staff ya jadi reviewer atau ahli pengulas itu berbeda mereka berbeda dengan editor ya editor itu yang tiap waktu melihat artikelnya artikelnya jadi kemudian quality control vigorous jadi ketat dalam control kualitas artikel kemudian process dan policies itu harus dijelaskan ya apakah itu open review apakah single blind apakah double blind itu harus disebutkan ya ya jadi harus jelas termasuk at least to expert ya all the manuscript every manuscript will be reviewed at least to review expert ya jadi paling enggak artikelnya di review oleh dua orang lahir ya nah bapak ibu kalau bisa bahasanya jangan campur-campur walaupun full textnya dalam bahasa Indonesia di pdf sebaiknya kurang kurang webnya itu semua dalam bahasa Inggris ya dan tidak perlu diterjemahkan misalnya publishing ethics publishing ethics of register journal bla 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 kemudian etika publikasi dari jurnal ini itu enggak perlu ya jadi maksudnya kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris semua gitu kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua tapi kalau ke DOC itu prefer ya prefernya ke bahasa Inggris ya nah tolong menggunakan language advisor sehingga benar dalam membuat istilah-istilah ya this journal is managed by EIN salah tiga apakah seperti itu nah tapi secara umum kan the journal is published by EIN bla 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 gitu kalau dari EIN ya bukan managed ya jadi istilah itu mana yang lebih tepat antara publish dan manage itu coba tanyakan pada ahli bahasa ya istilah yang umum dipakai adalah is published by bukan manage kalau manage itu kan diatur walaupun diatur dikelola nah itu perlu pembicaraan dengan ahli bahasanya ya kemudian number of viewer assigned to an article ya jadi jumlah reviewernya berapa ya nanti dilihat komposisi jumlah artikelnya ya saya sarankan kalau artikel setelah itu 10 sampai 12 ya itu mestinya ya cari 10 editor 10 reviewer begitu ya asumsinya 1 reviewer menilai naskah itu 1 setiap tahunnya ya walaupun juga sering mereka itu ya kadang menerima tugas yang banyak ya oke kemudian maaf instruction for authors jadi untuk penulis itu harus ada author guideline ada petunjuk untuk penulisan dan ada template-nya ya dan dijelaskan tentang quality control process review ya kira-kira prosesnya berapa bulan boleh diceritakan initial review itu misalnya sebulan ya kemudian nanti kalau sudah proceed itu nanti proses misalnya 6 bulan itu disampaikan nggak apa-apa ya jadi maksudnya itu biar penulis itu kadang punya pikiran pokoknya saya kirim ya harus publish gitu suruh nge-revisi nggak mau pokoknya bayar nanti publish nah ini report ya kemudian copyright hak cipta milik siapa penulis atau publisher dan hansinya itu apa CC by CC by SA atau CC by NC dan sebagainya plagiarism policy itu harus dijelaskan ya kebijakan plagiarism itu misalnya maksimal plagiarism itu similarity ya bukan plagiarism similarity-nya adalah 20% misalnya ya gitu jadi berapa persennya itu sebaiknya disebutkan pada plagiarism policy kemudian instruction on how to submit artikel cara submit gimana dan sebagainya email address nah bapak ibu ada 11 hal yang harus disiapkan ya jadi pertama contact person ya contact person kemudian P dan EIS SNA-nya penautor fee pembayarannya berapa kemudian editorial board-nya statement of policy review global blind single blind ya ini contohnya seperti ini ya jadi kriteria DOAC itu harus lengkap disini ya monggo coba monggo kalau sebentar sebentar saya matikan ada bunyi WA saya yang bunyi terus oke saya lanjutkan lagi saya share screen lagi ya jadi ada kriteria semacam ini ya jadi ada contact publication ethics function score peer review process editorial team peer review ini supaya dilengkapi ya copyright notice and license ya archiving policy open access policy itu harus ada ya sebetulnya boleh ditulis di about tapi menurut saya bagus kalau dibuat di sidebar semacam ini sehingga mudah bagi mudah bagi editor DOAC untuk melihatnya ya kemudian setelah setelah ini ada lagi MN scope journal author guidelines screening plagiarism statement open access ya jadi saya pernah ketika jurnal saya itu gratis kemudian Sinta 2 saya buat berbayar saya edit di DOAC nya ya itu malah dibahas ini kok ada DOI yang broken link ini tidak jelas copyrightnya milik penulis atau milik publisher ya kemudian ditanya tentang mana tulisan open access jurnalnya itu ya jadi sampai saya tulisi di deskripsi this is an open access peer review journal ya jadi penting wording seperti itu this journal is an open access peer review journal ya jadi ada kalimatnya ini open access ya tanpa ditulis itu kan sudah tahu kan kalau di arsip di klik pdf nya itu kan ya itu bisa diunduh itu kan open access gak usah gitu kan harusnya tahu ya tapi DOAC itu minta wording kayak gitu ada open access walaupun ada halaman tersendiri bahwa jurnal ini adalah open access ya oke kemudian lisensi kemudian copyright ya ini yang nanti sering menjadi conflicting ah ciptanya milik penulis tapi di pdf nya ditulis all right reserve itu haram bagi DOAC ya jadi gak boleh ditulis all right reserve ya nah jadi nanti kadang ditulis bahwa copyright milik publisher atau jurnal ini yang jadi conflicting ya oke bapak ibu ini data-data di DOAC 2020 ya 15.190 jurnal dan 5,2 juta artikel ya nah ini sangat sesuai dengan Indonesia itu nomor 1 ya nomor 2 itu Inggris ketiga Brazil keempat Amerika kelima Spanyol ya dulu kita itu nomor 2 biasanya masih belum bisa mengalahkan Inggris tapi kita nomor 1 ya nah dengan jumlah yang sebanyak itu ya ini merefleksikan bahwa Indonesia adalah DOAC itu merupakan indeksasi yang sangat pas dengan konstelasi perjurnalan di Indonesia ya jadi kalau mau jurnal itu dikelola dengan baik dengan sehat kriteria dari DOAC itu sangat diperlukan ya kemudian ini selaras dengan akreditasi jurnal nasional atau Arjuna yang menuntut best practice jadi dalam pengelolaan tata kelebihan nanti dapat pun 2 poin di evolusi jurnal ya jadi termasuk indeks berbatasi berreputasi sedang ya nah Bapak Ibu pengalaman saya ketika saya Sinta 3 itu nilainya 68,21 ya nah 1 atau 2 poin itu mahal sekali ya itu kan kalau 68,21 kan kurang sedikit sudah bisa Sinta 2 kan gitu ya ya jadi Alhamdulillah sekarang sudah Sinta 2 cuma untuk menuju Sinta 2 itu bisa terindik di DOAC itu sangat membantu ya walaupun sekarang ada dimension sekatanya itu bisa masuk indeks menengah cuma pengelolaan ala DOAC dari sekipurang dan sebagainya dan apa ya penilaian-penilaiannya itu sangat bagus untuk sekolah jurnal jadi DOAC itu mirip dengan akreditasi Arjuna cuma mereka tidak minta login sebagai asesor gitu hampir mirip ya hampir mirip gitu hampir mirip kemudian menghindari praktik predatory journal ya jadi jurnal yang apa ya kecenderungan jurnal yang berbayar mahal ya misalnya jurnalnya setahun terbit itu misalnya 4 kali ya sekali terbit misalnya 100 artikel 1 artikel 40 dolar atau 50 dolar nah ini ini mencurigakan semacam ini ya jadi nggak pas untuk DOAC itu nggak pas seperti itu jadi nanti akan dilihat kalau misalnya terbit 100 artikel itu apakah dilihat juga kan apa itu kebijakannya bagaimana dan sebagainya oke oke ini kalau kita lihat di Arjuna kalau bercantum dalam lembaga ping-index interrunner beroportasi sedang jadi dari skor 1 misalnya di Google Scholar ngurarep atau Garuda nanti naik jadi tambah 2 poin jadi 3 itu sangat mahal ya oke ini pengalaman dari cerita dari Pak Tom ya Pak Tom editor in chiefnya DOAC position of Indonesia itu nomor 1 di DOAC ya ada 2 3 2 3 aplikasi yang masuk tapi juga ranking pertama yang rejected ya tapi alhamdulillah tidak ada yang predatory ya tidak masuk predatory oke kemudian Bapak Ibu satu hal penting yang saya sampaikan eh eh publication ethics itu sangat menampilkan allocation of research misconduct ya publication ethics and malpractice malpractice ya malpractice itu itu perlu ditampilkan bukan hanya publication ethics tapi juga malpractice policy itu gimana nanti bisa dilihat di jurnalnya profesorist tadi di BCREC Bulletin of Chemical Engineering and Catalyst itu ada seperti ini ya research misconduct means fabrication falsification citation manipulation or plagiarism itu ya editor have a responsibility to ensure the accuracy and integrity of the scientific record ya jadi maksudnya nanti kalau ada fabrikasi misalnya ada tulisan yang tulisannya itu satu tapi dipotong-potong dikirim kemana itu atau falsifikasi misalnya di kami ada jurnal Milati dapat artikel ini jurnal Sintatika dapat artikel ternyata tulisan itu adalah tulisan yang telah dipublish di tempat lain tapi orangnya itu mengganti angka ya jumlah responden jumlah tempat tapi wording yang lain sama semua nah waktu itu kami masih belum langganan identikit masih belum cek turnitin ya jadi belum bisa ya oke jadi termasuk hal-hal semacam itu itu tanggung jawab dari penur editor termasuk jika ada publikasi jamal ya oke kemudian tidak usah baber jika autor itu nakal ya nah jadi misalnya ini nanti kalau kita cari di google dengan kata kunci art withdrawal withdrawal policy akan ada jurnal-jurnal Indonesia yang menuliskan semacam ini ya jadi misalnya di tengah-tengah proses ketika jurnal jadi aslinya memang tidak boleh ya jurnal penulis itu menarik tulisannya itu ketika di tengah-tengah proses sudah diedit dan direview ya nah ini sangar ini ya jadi kalau di tengah-tengah proses penulis menarik artikelnya the author will be punished by paying 200 dollar seru bayar 200 dollar nah apalagi nanti kalau sudah diterima kok menarik seru bayar 250 dollar terus kemudian jika penulis tidak setuju dengan itu penulis dan afiliasi akan di blacklist di blacklist oleh jurnal selama 3 tahun ya ini gak recommended oleh editor di wajah itu gak recommended karena bukan persuasif tapi menakut-nakuti walaupun sakit rasanya ya oke contoh yang lain saya googling wordingnya semacam ini di jurnal B ya B itu ya cuman A B jangan ditaksirkan B itu apa ya jadi menarik tulisannya bla 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 ketika proses nah nanti kalau melakukan itu suruh bayar 200 jurnal karena 200 dollar karena tidak etis kemudian ini ya ini kalau di ketika sudah keterima kemudian menarik artikelnya suruh bayar denda 200 400 dollar kemudian kalau gak setuju maka penulis penulis dan afiliasi akan di blacklist dari jurnal dan semua artikel yang sudah papan itu di remove dari online system nah ini mohon jangan terlalu baper dengan ini tapi memang kalau bisa kita itu dari awal ya dari awal itu sudah ada semacam screening ya ya ini baratnya teman atau kekasih itu harus ada uji kesetiaan dari awal itu penulis ini gimana ini penulisnya itu memang betul-betul mau revisi atau tidak itu dan juga mungkin dari screening dari awal tulisan ini bagus atau enggak dan itu ya dalam proses prosit itu harus dilihat penulis itu berapa kali dia merevisi dan sebagainya ya memang ada kasus dimana seperti itu ketika sudah di edit review terus menarik maka jawabannya ya oke thanks for your info thanks for your interest di the journal gitu aja ya walaupun itu mungkin anu ya kita kadang marah dengan penulis-penulis yang nakal seperti itu di tengah proses menarik ya oke jadi komunikasi yang baik sangat diperlukan kemudian bapak ibu maaf tadi ada yang raise hand nanti nanti aja ya ini saya jelaskan dulu sampai selesai nanti kita bisa tanya jawab oke oke kemudian kalau ingin suggest ke DOAC kita klik apply ya kita klik apply pada gambar ini kemudian kita isi kurangnya judul jurnal kemudian alamat webnya nomor 2 nomor 3 itu alternative title misalnya register journal itu mungkin dalam bahasa Indonesia jurnal register atau ada singkatannya jurnalnya EGIMS itu Indonesian Journal of Islam Indonesian Journal of Islam and Muslim Society maka alternatatornya EGIMS nah kemudian ini ada ISSN E dan PISSN publishernya kemudian kerjasama dengan jurnal apa kemudian kemudian ada nama kontaknya kontaknya kontak resmi jurnal kemudian apakah jurnal ini punya EBC setiap yes dikasih linknya kalau enggak dikasih no nah kemudian jika EBC itu disuruh milih satuannya jika biaya tidak ada klik no tidak perlu kopas ada dikasih misalnya punya saya itu 100 dolar maka saya pilih kalau Indonesia berarti IDR Indonesia berapa publikasi setahun bisa disebut disini dan link ke arah publikasi disebutkan jadi perlu disebutkan berapa kali frekuensi of publication oke kemudian ini kaitannya dengan author fee ya ini yang sering terjadi menuliskan author fee itu semacam ini ya mungkin karena kita memakai DOJS2 itu payment paymentnya kita klik kita harus mengisi ya artikel submission zero fast track review zero artikel publication zero ini tidak tepat ya jadi yang namanya fast track itu lebih mahal dari EBC ya misalnya di jurnal saya itu EBC 100 dolar fast track nya 200 dolar misalnya nah itu jika EBC nya itu free fast track nya misalnya kasih bonus kasih hadiah ke author ya nah wording yang baik contoh wording yang baik itu seperti ini ya this journal does not charges any submission or publication fee no fees incurred for article processing submission neither reviewing the article ya ini journal of practice COPR IIN salah 3 ini bisa dibuat contoh ya jadi tidak usah seperti yang saya sebutkan ini artikel submission zero fast track zero EBC artikel publication zero enggak jadi bikinlah static page bikin halaman baru tampilkan di tampilkan di sidebar ya pada bilah kiri atau kanan ya oke nah kalau memang jurnalnya itu dulu gratis dan sekarang berbayar itu hendaknya laporan ke DOAC kalau kita login dengan login dengan jurnal kita maka klik publisher area kemudian nanti ada pilihan semacam ini jika ingin mengupdate info EBC pada sebelah kanan bawah ada tulisan submit and update silahkan di klik ya nanti akan masuk ya cuman ada warning dari pak Tom dari editor in chief DOAC orang Belanda ini ya jadi disindir oleh pak Tom kenapa EBC berubah setelah terindak di DOAC sebelum DOAC itu gratis setelah DOAC itu kok membayar nah itu katanya kemungkinan bisa di remove ya gitu ya oke tapi kenyataannya enggak masalah kok menurut saya yang mungkin kita ini terus terang aja ya jadi ada temuan tahun 2018 penelitian ya bahwa 71% jurnal di DOAC 11.000 jurnal itu gratis tapi ada 28% nya atau sekitar 3.131 jurnal itu yang berbayar jadi EBC menarik bayar dari penulis itu diperbolehkan asal laporan ke DOAC dengan editing tadi ya oke oke kemudian yang namanya yang namanya archiving itu biasanya ada PKPN ya PKPN itu di klik aja ya PKP PN ya kemudian dikopas archiving itu halamanya di OCS2 kelihatan kemudian apakah mengizinkan di data mining kita jawab no ya kan ada orang yang suka mining artikel ya terus di jadi akui tulisannya maka no apakah ada DOI jawabannya yes ya apakah ada DOI jawabannya yes ya kemudian apakah jurnal itu mengizinkan untuk tersedia pada level metadata di wajah jawabannya yes apakah ada DOI statistik jawabannya ya ada fasilitas statistik ya kemudian kemudian di data statistik kemudian terbit pertama kali kapan ya kemudian format full textnya dalam apa HTML XML atau PDF kita klik PDF kita klik PDF kemudian PDF ya kemudian keywordnya kata kuncinya diizinkan hanya 2 saya isikan di sini adalah applied linguistic dan English language teaching jurnal saya full text berbahasa Inggris ya kalau bahasa Inggris terus bahasa Indonesia kemudian berikutnya 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 ada 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 pertanyaan tentang how open is your apakah punya screening plagiarism jawabannya 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 yes ya kemudian ada alamat web yang diminta ya maka penting terutama tim IT membuatkan static page tapi editor itu menyiapkan ya menyiapkan kurangnya jadi bukan nyuruh-nyuruh tapi nggak ada yang diunggah itu apa nah kemudian ada pertanyaan nomor 43 what is the average number of weeks between submission and publication dari masuk artikel sampai publish itu jawabannya mestinya 8 minggu 12 minggu atau 16 minggu gitu jangan 4 weeks ya kalau misalnya tanggal 1 Desember masuk kemudian 30 Desember terpublish itu nanti akan menjadi persoalan ya terlalu cepat gitu jadi mestinya itu amannya 8 weeks ya 8 minggu 12 minggu 16 minggu gitu tapi ya jangan sampai 50 minggu sampai setahun kasian ya oke how open is journal kita sebutkan copyright and license ya lisensi itu harus ditentukan milik penulis atau milik penerbit kalau milik penulis ya harus konsisten di about di sidebar di bilah sisi kiri atau kanan di halaman abstrak dan bagus sekali walaupun nggak wajib itu ada di pdf-nya copyright milik siapa gitu kalau milik jurnal itu harus ada cta copyright transfer agreement pengalian hak cipta bisa dilihat di jurnal-jurnal di undip universitas siponogoro dan unes tempatnya provis tadi dan unes itu rata-rata copyright mesti milik publisher maka harus menyediakan yang namanya copyright transfer agreement karena prinsipnya adalah some right reserve bukan all right reserve supplier telephones itu all right reserve kalau di DOJ prinsipnya some right reserve jadi hak itu sebagian milik penulis sebagian milik publisher oke kemudian ada license ya jadi kalau copyright itu hak cipta siapa yang berhak punya hak terhadap partikel itu kalau license license itu distribusinya ya distribusinya itu seperti apa ya kalau sisi buy NC berarti tidak boleh untuk non-commercial tidak boleh untuk nanti jualan di apa itu dibuat produk dan sebagainya ya kalau share or like itu harus turunannya sama kalau copyrightnya sisi buy SI ya harus sama seperti itu paling bebas sisi buy ya oke berikutnya berikutnya ada namanya das journal allow readers to read download copy yes dan depositnya itu apa ada namanya serpan romeo dulcinea helois tapi saya coba yang serpan romeo itu kok gak berhasil ya kalau sudah ada di wajah nanti mesti ada di serpan romeo ya tapi kalau memang belum ada itu non ya non deposit policy kemudian copyright permission apakah jurnal itu mengizinkan penulis untuk punya copyright without restriction ya ya kalau memang itu akses terbuka mestinya yes ya dan apakah jurnal mengizinkan penulis untuk memelihara haknya tanpa batasan maka jawabnya yes ya kemudian ini contoh jurnal yang menetapkan hak cipta milik author dan lisensinya sisi by SA ya punya bapak ratodi jurnal emara itu seperti ini nah ini ditampilkan di pdf-nya ya judul artikelnya deconstruction and fractalization of urban identity penulisnya mustaba valipegi nah itu ada c copyright milik mustaba kemudian pakai sisi sisi by SA ya sisi by SA sebaiknya itu ditampilkan di pdf walaupun gak wajib nah ini contoh hak cipta maaf ini contoh hak cipta milik jurnal sebagai publisher ya the mediating effect of self-esteem on emerging adult materialism and anxiety jurnal psikohumaniora win semara itu menampilkan copyright milik psikohumaniora tapi seharusnya ini jurnal menampilkan copyright transfer ya ya nah di wajib tidak mempermasalahkan apakah copyright milik penulis atau publisher silahkan ditentukan asal konsisten saja nah kadang-kadang kan tidak konsisten dibilang copyright milik author tapi di pdf ditulisnya seperti ini nah ini harus ditegaskan ya oke kemudian kalau setting setting hak cipta hak cipta dan license itu silahkan kalau di OJS 2 itu 3.2 ada pilihan author atau jurnal silahkan di klik nanti otomatis kalau kita mengisi metadata atau author menulis metadata penulis afiliasi akan muncul namanya di halaman abstrak ya ya kemudian kalau di kalau di OJS 3 itu kita klik klik setting kemudian ada permission ya dan ada permission itu silahkan di klik di situ ya nanti akan muncul di setiap halaman nah jadi tentukan tidak cipta milik siapa milik author atau publisher di halaman abstrak dan pdf juga disebutkan secara konsisten oke kemudian ini contoh yang punya saya maaf ini ya jadi punya saya itu semacam ini copyright notisnya author retains copyright copyright milik penulis dan ada sisi PISA disitu ya oke nah itu hanya contoh aja kemudian detailnya silahkan diisi nama email afiliasi oke kemudian berikutnya 10 alasan penolakan embargo di wajit terhadap jurnal pengalaman mas Andi Chandra Yusro asosiat edu di agensi yang senior ada di Zinodo bisa diunduh ya zinodo.org cari nama mas Andi atau katakunya di OAJ ya ada 10 alasan yang pertama website jurnalnya mati atau server down jangan sampai terjadi dan yang kedua informasi yang berbeda di website misalnya masalah copyright di halaman copyright notice disebutkan copyright milik author tapi di metadata dan pdf artikel disebutkan copyright milik jurnal jadi kalau memang miliknya publisher terhadap CTA atau copyright transfer agreement bisa dilihat di banyak web ya bisa di googling CTA kemudian termasuk lisensinya misalnya lisensi CC by tapi kok di abstract lisensinya kok CC by NC atau CC by NC itu harus benar harus sama dan linknya kalau di klik harus mengarah ke misalnya CC by CC by dan yang ketiga jika terlambat terbit jumlah editor terlambat banyak editor dan reviewer yang menjadi 20% jika ada 10 artikel maksimal hanya 2 lebih bagus lagi 1 ya jadi walaupun itu tidak tertulis di DOAC jumlah editor reviewer itu yang tidak boleh menulis di jurnal sendiri entah penulis pertama atau penulis 2 3 itu co-author jadi hati-hati terutama jurnal baru jurnal baru itu seringkali dilihat di edisi pertama itu penulisnya mesti banyak dari dalam kampus itu sering ada yang embargo 6 bulan karena kejadian itu maka kalau bisa memang ya walaupun alum dari kampus kita tapi yang alumnya dan sudah bekerja di tempat lain afiliasinya berbeda kerja di sekolah mana atau di kuliah di S3 di mana itu afiliasi yang digunakan ya itu strategi untuk jurnal-jurnal baru termasuk di DOAC itu mirip sama skopus itu halaman reviewer kalau jumlah orangnya terlalu sedikit itu disembunyikan aja jadi yang dilihat adalah editornya ya oke kemudian yang 6 bahasa di website bahasa di website gaduh-gaduh misalnya English Indonesian campur-campur dalam satu halaman dan di informasi website secara umum dan petunjuk penulisan di upload di Google Drive seharusnya di halaman web jadi kalau author guideline petunjuk penulisan itu baiknya bukan di Google Drive tapi di halaman webnya ya bikin static page atau ditulis di about kemudian editor jurnal terlalu lama merespon email editor DOAC biasanya kami di associate editor disuruh menghubungi misalnya saya pernah suruh menghubungi meng-email satu jurnal di Indonesia yang nama penulisnya nama editornya itu tidak ada link Google Scholarnya afiliasnya tidak ditulis jadi hal-hal kecil itu kadang diberitakan atau mungkin itu tadi ada conflicting antara copyright dan license ada hal-hal yang kurang maka jangan terlalu lama biasanya waktunya 3 hari 3 hari 5 hari 10 hari kalau lebih dari itu itu nanti tidak baik bisa di reject kemudian broken link URL broken link DOI non-found dan mayoritas penulis dari kampus penerbit nah kemudian ini contoh dari Pak Arief Ikhwan Arief misalnya ini contradictory statement misalnya author who published with this journal agreed to retain copyright jadi penulis yang untuk menjaga ciptanya ini kan copyright milik penulis tapi di akhir kok ada author should sign copyright transfer ini tidak bisa seperti ini oke kemudian abstract page misalnya di halaman abstract ditunggukan copyright milik jurnal tapi di halaman copyright policy atau copyright notice tulisannya author who published with this journal agree to retain copyright retin itu memelihara menjaga hak ciptanya jadi milik dia jadi tidak boleh contradictory nah kemudian nanti untuk berikutnya akan ada perubahan di DOJ formnya lebih simple tapi belum dirilis dan akan integrasi dengan ORCIT dan punya standar I4OC standard oke kemudian Bapak Ibu untuk untuk import export data di wajah export plugin kemudian diunduh lalu di upload di publisher area file xml tadi dicari di download nah nanti akan tampil semacam ini oke saya kira seperti itu pemaparan dari saya monggo jika ada pertanyaan ya ya saya baca dulu ya dari LPPM ABBA harapan bangsa menggunakan satu bahasa kalau di OJS ada fitur English dan Indonesian bagaimana ya kalau di OJS nya itu bukan maksudnya fitur ini ya fitur navigasi yang home dan sebagainya ini harus diganti beranda enggak tapi maksudnya keterangan di halaman-halamannya itu halaman-halamannya itu kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia semua kalau bahasa Inggris bahasa Inggris semua ya cuman kalau mau go international itu mestinya ya pakai bahasa Inggris ya saran saya begitu karena Bapak Ibu tidak ingin jurnalnya ke Skopus ke Web of Science itu kan ya pengen ya kalau enggak pengen pengennya jadi jurnal nasional berbahasa Indonesia ya monggo kalau mau Logoskopnya hanya lokal Indonesia ya oke saya kembalikan kepada moderator ya Mas Yoris Mas Yoris masih ada di sini atau dari Bapak Ibu kalau mau bertanya silahkan Raisen tadi ada yang Raisen mohon maaf oke terima kasih Pak terima kasih Pak penyampaian adanya langsung kepada Pak Iza silahkan ada ada tidak lagi ada pertanyaan dari Pak Padri ada pertanyaan tentang registrasi itu apa Pak masih DOI ya di chat box itu ada pertanyaan tentang oh iya masih DOI betul Pak masih DOI yang dari Ibu Mukasi ya ini kaitannya DOI atau kaitannya DOI kalau DOI menggunakan email kampus ya kalau DOI saya kemarin daftarnya pakai email pribadi nggak apa-apa terima kasih Pak boleh bertanya mau gue silahkan mau chatnya ditutup soalnya Pak jadi nggak bisa ngechat dikunci gini Pak gini Pak terakhir terakhir kan saya kami ya jurnal yang saya kelola itu mendaptarkan ke DOI terus udah gitu dapat penolakan ya Pak tentang conflicting copyright and license nah terus kami akhirnya berubah gitu ya Pak berubah mau nanya Pak sebenarnya mau nanya pendapat sih apakah copyright dan license kami itu sudah tidak konflik lagi gitu Pak kira-kira bisa nggak Pak oke mungkin Bapak bisa menyebutkan nama jurnalnya ya Pak Vito Farmaka Jurnal Illimia Farmasi Pak Vito Farmaka Jurnal Illimia Farmasi Vito Farmaka Jurnal Illimia Farmasi coba saya cari dulu Pak ya iya Pak mangga Pak biar bisa unpak unpak itu mana Pak iya Pak pakuan Bogor oh pakuan Bogor bentar nggak ya saya carikan dulu ya biar saya share screen dulu ini OJS 2 atau OJS 3 Pak OJS 2 Pak OJS 2 coba saya tampilkan dulu oke ini Pak ya iya Pak sudah volume 10 nomor 1 senior ini jurnal ini ya jadi resensing and copyright ya kita tunggu dulu ya artikel artikel published in Vito Farmaka ya ya jurnal ilmiah allow the author to hold the copyright without restriction berarti copyrightnya milik autornya milik ini Pak ya milik penulis Pak ya iya benar Pak milik penulis kita lihat di current current archive current jadi arsit yang sekarang kita lihat ya jadi kita lihat salah satu artikelnya maaf sedang ngupeng-ngupeng ini ya ini di klik ini Pak ya ya di klik ini gambarnya boleh Pak di klik gambarnya ya nah ini coba saya lihat satu artikel nanti mestinya di ada di bawah Pak ya nanti kalau kita lihat ini ya kita lihat di sini nah ini belum muncul Pak belum muncul ya copy right iya Pak jadi 10 titik 1 itu kami mulai berubah dari bulan setelah bulan Juni ya Pak kami mendapat penulakan itu di bulan Juni belum terbit yang baru lagi sih Pak gitu Juni tapi yang lama kan kami masih 6 bulan sih Pak 6 bulan ya ya yang penting enggak 9 bulan 10 hari Pak nggak 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 apa-apa oke jadi ini saya bukakan ya saya bukakan tampilannya kelihatan nggak Pak kelihatan Pak kelihatan kelihatan oke jadi ya jadi ini kadang-kadang kalau PDF-nya nggak ditulis itu malah aman ya nggak ditulis nggak ditulis ya nggak ditulis maksudnya copyright-nya disini juga tidak tidak nambah ya copyright milik siapa iya Pak jadi seperti itu Pak cuman yang punya Bapak sebaiknya diberi kelengkapan ya kelengkapan jadi ini kalau penghutung yang karena aja jadi Agus Rianto maka ada tulisan copyright si gitu terus 2020 Agus Rianto ya itu bisa diedit secara manual ya tapi sebaiknya memang kita ini ya masuk ya jaman modern terbitan selanjutnya ya ini ya jadi copyright milik author kemudian kita kopas disini copyright notice-nya keterangannya ditulis disini terus ini ada license Pak milih Bapak apa sisi by SA sisi by NC dan sebagainya gitu tapi kalau tidak datanya itu manual kita masuk sebagai editor barangkali fokusnya di dua edisi terakhir aja Pak ya dua edisi terakhir gitu jadi mungkin seperti Arjuna ya di Arjuna gitu jadi dua edisi terakhir itu difokuskan ada link-nya kreativecommon.org license by SA ini ya jadi nah kemudian kita save metadata jadi ada yang otomatis tadi 3.2 bisa juga per artikelnya mungkin barang itu OJS2 bisa Pak kali dua tahun terakhir aja Pak kalau 10 volume OJS2 ini OJS2 ya OJS2 Pak ya di Jabri di ano Pak di 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 chatbox Pak username passwordnya apa Pak Oh tunggu sebentar Pak saya Jabri dulu Pak Israel di Dianto ya tunggu sebentar Pak ya saya kopas dulu ya maaf ya Pak enggak apa-apa enggak apa-apa siap mana tadi yang situ permaka ini koneksi saya agak agak-agak bentar saya cek dulu roz i you Terima kasih. Terima kasih. Saya sudah kopas. Atau Bapak share screen saja Bapak. Boleh Pak, izin ya. Jadi silahkan Bapak share screen saja. Kemudian Bapak masuk di setup-nya. Ini Pak, setup-nya. Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan? Belum Pak, belum. Dibesarkan dikit Pak, setup diklik Pak. Setup diklik, submission ya. Dibesarkan sedikit Pak. Oh, dibesarkan sedikit. Turun bawah Pak, turun bawah. 3.2-nya mana? Coba dibesarkan sedikit, bisa Pak. Ini Pak, sudah besar? Nah ini. Oh ya, lah itu ada itu. Outdoor kan? Iya, outdoor. Ini kan ada. Nah disini yang saya display-nya, saya uncheck this dulu Pak. Jadi ceritanya, bulan Juni itu kami masih pakai sisi yang lama, sisi BY, yang non-komersial NC gitu kan. Nah mulai 10.2 ini kami pakai yang ini. Pakai yang sisi. Diklik aja nggak apa-apa, Pak. Diklik aja nggak apa-apa. Diklik aja nggak apa-apa. Diklik aja nggak apa-apa. Ya. Display Pak, display. Ya. Display. Kemudian di-save aja Pak. Di-save. Di-save memang. Artinya kalau edisi-edisi yang lama, itu nggak bisa otomatis memang. Iya, emang nggak bisa otomatis, Pak. Ya. Harus berjuang, Pak. Harus Bapak, harus nyoba ini. Harus ini sendiri. Harus apa ya, Pak. Maksudnya nyoba-nyoba itu. Tapi saya pengen lihat yang ini, Pak, kali ya. Yang interest, kali ya. Dia keluar. Dicoba satu artikel aja, Pak. Oh, satu artikel, ya. Coba satu artikel-artikel aja, dilihat. Apakah masuk apa-apa. Dia keluar. Cuma dia masih NC, Pak. Kalau yang ini. Jadi tabrakan. Oh, langgi. Tabrakan ya. Iya. Karena NC. Jadi, ya mau nggak mau harus ini, Pak. Harus dicoba satu-satu memang. Harus di... Jadi, kayak tadi yang saya bilang harus... Harus apa, Pak, ya. Ya, karena ini. Karena memang tidak bisa. Sudah edisi yang lewat. Jadi, misalnya itu ke edisi yang baru aja. Yang baru. Ini edisi yang baru. Yang lama nggak bisa. Ini edisi yang baru. Ini edisi yang baru. Oke. Ya, maksudnya gini, Pak. Setup tadi, itu akan berlaku untuk yang setelahnya. Yang sudah-sudah itu memang nggak bisa, ya. Memang ya harus coba lagi. Ini nggak muncul, Pak. Ke permisiannya. Ini di metadata. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih atas petunjuknya, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Jadi, memang harus begitu, Pak. Iya. Oke, salam. Bisa di-close screen, Pak. Iya, siap. Oke. Ada pertanyaan dari... Maaf, ini banyak sekali, ya. Boleh minta materi DOAJ-nya. Bit.ly. DOAJ. Bagi-bagi besar. Kriteria. Pakai K. Kriteria itu ada. Kemudian dari... Dari Pontianak ini, ya. Ya, dari Pontianak. Atau ada yang tanya, Jurnal Smart Keperawatan, ya. Jurnal Smart Keperawatan. Coba saya... Saya... Ya, mungkin, ya. Ya, mungkin satu-satu, Ngi. Ini mumpung yang sudah saya buka, gitu. Oke, yang dari Jurnal Smart Keperawatan. Ada yang mewakili di sini. Mungkin bisa... Ya, Pak. Mewakili Ibu Susi, ya, Pak. Oke, Bu. Oke. Ini copyright notice, ya. Ada di bawah sini. Sudah sinta berapa ini, Bu? Yang Smart Keperawatan. Sudah maju, ya. Akreditasi, ya. Kayaknya pernah ketemu. Ya. Oke, jadi author retain copyright. Blah, blah, blah. Baik, ini copyright. Sudah, Pak. Ya. Ya. Sinta berapa, Bu? Sudah sinta berapa, Bu? Alhamdulillah sinta empat, Pak, kemarin. Alhamdulillah. Bagus, sudah. Jadi ini, Bu, kita lihat di salah satu edisinya. Salah satu edisinya, volume 7, nomor 1. Kita lihat di bawah sini, ya. Nah, ini belum ada, ya, Bu, ya. Maksudnya yang diminta oleh DOHC itu di sini ada tulisan seperti yang di jurnal saya tadi, ya. Jadi ada tampilan. Oh, oke. Gitu. Coba lihat yang di jurnal register. yang tadi kayak ada namanya itu, ya. Gitu, Bu. Jadi, kalau bisa seperti itu. Dan nanti diindak tolong pada bagian layout PDF supaya menuliskan di halaman pertama itu copyright milik siapa, gitu. Copyright itu milik penulisnya, gitu, Bu. Sama lisensinya apa. CC BY atau CC BYSR, dan sebagainya. Ngerti, G? Jadi, dipastikan ada di sudah ada di SEDAR, sudah bagus. Sudah ada di copyright license. Cuma yang diminta di halaman abstrak itu harus ada, gitu. Oke, kemudian ada dari tadi yang satu lagi dari SISVOTENICA, ya. Oke. Ini mengajukan ulang untuk Dewaj itu ada embargonya, enggak, Bu? Dapat embargo. Pernah sekali, Pak, di embargo, Pak. 6 bulan. Alasannya apa, Pak? Waktu itu kan kepala LPPM-nya yang ngajukan, Pak. Jadi, saya juga enggak tahu jelas hasilnya, Pak, tapi tahu-tahu di embargo. Iya. Ini, Pak, ya, jurnalnya, Pak, ya? Iya, Pak. SISVOTENICA, ya? Iya. Dari mana ini, Pak? Pontianak, ya? Dari Pontianak, Pak. Stami Pontianak. Oh, enggak, enggak. Coba, saya cek dulu, Pak, ya. Saya cek dulu. Copyright. Kalau ada CTA, berarti milik ini, ya? Milik publisher. Iya. Copyright notice. Pakai CC by SA, ya? CC by SA. Is right. Copyright. Oke. Copyright. Jadi, ada wording-nya enggak, Pak? Bahwa ada pengalihannya itu ada, ya? Oh. Di subjudul yang mana, Pak, ya? Yang ada pengalihannya itu ada kalimat. Jadi, ada kalimat. Coba saya tampilkan di website, ya. Iya, ya. Saya pernah di website itu menampilkan yang ditulis Pak Ikhwan. Nanti kalau buka di Zenodo itu, di Zenodo itu ada. Copyright. Jadi, gini, Pak. Jadi, kalau itu ada wording yang... Jadi, ini di website saya, pakfaisal.com, itu ada contoh copyright milik author atau milik jurnal sebagai publisher. Kalau Bapak itu alirannya, aliran CTA itu seperti ini, ya? Jadi, rasanya simpel aja, enggak usah bulet-bulet gitu. Kadang-kadang terlalu panjang. Ini. In order to be accepted and published by jurnal SISFO-Tenika tadi, author submitting article should complete all the review stages, bla bla bla. Kemudian, the copyright of this circle shall be assigned to jurnal SISFO-Tenika as the publisher, bla bla bla. Ini, Pak, ya? Jadi, silahkan masuk di website saya, pakfaisal.com. Nanti wordingnya seperti ini aja. Oke. Nah, yang paling simpel itu seperti ini. Ya, jadi, Kadang-kadang, kalau baca gitu, Tuan. Kemudian, ke sana kemari tadi. Nah, mengenai Ransur Agriman, contohnya, silahkan nanti lihat di jurnalnya, Pak Istabi itu. Ada contohnya, ya? Nah, ini contoh copyright dari CTA, ya? CTA dari Bapak ini. Nanti jurnal BCREC, saya tampilkan, BCREC Undip, ya. Itu nanti ada di halaman copyright notice-nya, Pak. Oh, BCREC, itu ada di... Ya, di... Artinya contoh, Pak, contoh yang memang di Profis tadi itu ada sekolah jurnalnya. Nah, ini punya Bapak pakai Bahasa Indonesia, ya? Memang arahnya memang jurnal nasional, belum ingin internasional, ya? Nanti kalau ke depannya ada penulis dari luar negeri, Pak. Oh, ya. Saya sarankan, ya, kalau jurnal itu ada, misalnya ada kas yang cukup, itu membayar penerjemah, Pak, untuk apa itu tulisan-tulisannya dibuat. Dibuat Bahasa Inggris, misalnya lima artikel itu yang publis sebagian dua artikel Bahasa Inggris. Nanti lama-lama supaya bisa Bahasa Inggris semua, Pak. Tapi itu tergantung ini, ya, Pak, ya? Kemampuan kas jurnal, kemudian ketersediaan penerjemahan yang baik, gitu. Karena kalau Bahasa Inggrisnya nggak baik itu, ya, samimauan. Jadi, repot nanti, ya. Jadi, kadang-kadang malah jurnal berbahasa Indonesia itu citasinya banyak, gitu. Ya, mungkin kalau strateginya ingin jadi jurnal nasional dulu, monggo. Tapi kalau ingin internasional, nanti CTE-nya ya seperti ini, ya. Kelihatan ya, Pak, ya? Kelihatan, Pak. CTE-nya seperti ini. Ya, jadi, punyanya BCREC, itu memang sekolah jurnal itu milik Bapak Istadi sebagai asesor, ya. Oke, begitu ya, Pak. Jadi, seperti itu. Cuma saya belum lihat tadi yang jurnalnya apa namanya tadi? Asesor Kenita, Pak. Ya, coba saya cari lagi. Karena masuk Google Drive tadi, ya, jadi bingung nyarinya. Ya, ini, ini. Kita balik lagi ke sini. Jadi, wordingnya mungkin tidak usah terlalu panjang-panjang. Intinya, copyright transfernya ke jurnal. Kemudian, setiap penulis itu harus mengisi itu, ya. Nah, sebetulnya itu kalau menurut saya sebagai pengelola, ini pendapat pribadi aja, bukan pendapat DOJ. DOJ itu membolehkan, ya. Itu termasuk ribet, Pak. Hanya ribet dan kemanfaatannya itu apa sebenarnya nggak? Ya, ini. Manfaatnya buat akreditasi atau apa itu kan nggak jelas manfaatnya. Tapi, monggo yang penting kan konsistensi. Kalau memang sudah seperti itu, ya. Ya, terus aja gitu. Ini yang terbit baru ini ya, sebagian ya. Untuk 2021 itu, Pak? Ya, ini saya lihat di halaman abstraknya. Nah, ini belum ada pilihan copyright milik siapa. Jadi, Bapak coba masuk di 3.2, Pak, ya. Di jurnal manager, masuk 3.2. Tentukan penulisnya itu sebagai autor. Penulisnya itu copyright milik publisher atau milik author. Kalau copyright milik publisher itu enak, akan tertulis milik si Swotenica. Kalau author itu harus lengkap, Pak. Kalau author kan penulisnya misalnya 3, itu kan copyright-nya ya milik 3. Kadang-kadang penulis ngisi cuma 1. 1 apa itu. Oke, begitu ya. Nggak bisa ditangani, Pak. Jadi, ingat-ingat 3.2. Ada yang bilang, aku tambah bingung. Pokoknya mau klinik, opnam. Dewajih itu ada roadshownya, Pak. Nanti kita ada roadshow, ada bedah jurnal. Nanti kalau ada lagi. Kemarin, roadshow Dewajih itu mengundang Pak Tom, mengundang Lina Shah yang biasa reject ya. Bu Judit itu belum bisa hadir. Jadi, nanti ketemu editor-editor luar negeri dan teman-teman yang di associate editor di Indonesia. Oke. Saya cek lagi. Ya. Ya, tadi yang smart keperawatan sudah ya. Kemudian. Ada, mungkin ada pertanyaan langsung ada, Nggak? Ini saya baru nyari-nyari. Yang harapan bangsa tadi pertanyaan tentang copyright ya. Apa dampak dari copyright pada penulis dan jurnal? Ya. Atau salah satu di antaranya? Ya. Maksudnya, bukan dampak, Pak ya. Tapi, dua-duanya, harus dipilih satu di antara dua itu. Copyright milik penulis atau copyright milik jurnal. Nah, kalau copyright milik jurnal berarti kalau ada apa-apa, ada yang salah dari artikel itu, itu nanti jurnalnya ketarek-tarek ya. Kadang-kadang pengelola jurnal itu sudah relawan, sudah relawan. harus ketarek-tarek misalnya, apa itu artikelnya kontroversial. Artikelnya itu ada yang salah. Artikelnya ternyata double publication. Itu kira-kira ya. Karena hak ciptanya milik, dia punya sama aja sih. Yang namanya pengelola itu harus benar-benar ketika artikel itu masuk, ketika di tengah-tengah proses, dan ketika mempulis. Jadi, kadang-kadang ada penulis, itu mengirim di jurnal, juga mengirim di proceeding. Ketika di-submit, belum ada, cek lagi revie-nya tidak ada, karena prosedie-nya belum terbit. nanti di tengah-tengah ketika di-edit di review, muncul di proceeding. Dan artikelnya sama persis. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Nah, makanya intinya sama aja sih, copyright milik penulis atau milik jurnal. Jurnalnya kan, kalau copyright milik penulis, ya kan terbitnya di jurnal kita. Kita tetap setengahnya disalahkan itu. Kok bisa artikel yang mungkin ada. Kalau kesal pribadi penulis kan nggak masalah. Tapi kalau kita dianggap kurang teliti dan sebagainya. Ya. Oke. Kemudian, jurnal apa ini? Jurnal Akrotek ya. Jurnal Akrotek. Jurnal Akrotek. Ini memang nanti perlu ada forum sendiri ya. Jadi, kami di-associate di editor DOAJ yang di RJI itu. Ya, sudah merencanakan nanti berdah jurnal, tapi yang ala yang baru. Yang baru. Ya, yang katanya sebentar lagi dirilis, tapi belum siap. Jurnal Akrotek. Yang bertanya ada di sini? Siapa tadi? Bapak atau Ibu yang bertanya? Dari Akrotek. Ada, Pak. Dari Ibu ya. Ibu siapa, Bu? Asman Ibu? Bu Dina, Pak. Oke, Bu Dina. Oke. Bu Dina, ini sudah kelihatan ya jurnalnya. Kita cek, kita cek yang copyright notice ya, Bu. Di Outer Guideline ya? Di About ya? Di Outer Guideline. Coba di About ya, Bu. Biasanya ada. Di About itu ada copyright notice. Ada dong copyright notice itu cuma gambar itu. Susibai. Wajah. Nah, ini Jurnal Akrotek Umat allows anyone to compose repair and make reparasi. Repair and make derivative works. Bukan repair ya, Bu. Tapi reuse gitu. Reuse. Oh, reuse. Jangan repair itu kayak reparasi. Reparasi. Jadi, reuse atau modify gitu, Bu. and make derivative works even for commercial purpose. Berarti punya ibu itu CC by SA ya. CC by atau CC by SA. Jadi, kalau boleh untuk commercial berarti tidak boleh ada CC by NC. NC kan non-commercial. Jadi, punya ibu mesti CC by atau CC by SA. As long as include credit to you and include credit to you. To you-nya ke siapa, Bu? Ini maaf, belum jelas ya, Bu. Jadi, copyright notice itu silahkan menggunakan wording seperti yang saya tampilkan di sini. Saya kopas aja di ini ya, di komentar ya. saya kopas dulu di komentar supaya bisa dilihat. Coba kopas dulu biar jelas everyone in the meeting bisa lihat. Ini saya kopas, silahkan di silahkan wordingnya di kopas tapi di modify ya, Bu. jadi maksudnya ibu tentukan copyright itu milik siapa? Milik atau milik kalau dilihat dari dari sini masih belum ini, Bu. Bukan ini. Bentar. Jadi, masih belum jelas ya, Bu. Dan kalau bisa memang memang di ini ditampilkan di static page. tolong tim IT-nya supaya menampilkan di static page copyright and license. Copyright and license atau copyright copy. Oke, jadi minta dibuatkan silahkan ditentukan dulu tapi apakah copyright itu milik penulis apakah milik jurnal. Kalau milik penulis seperti ini wordingnya ditampilkan di static page di sidebar. Kalau copyright milik jurnal seperti ini nah nanti kalau ibu pakai OJS 2 itu 3.2 3.2 kalau OJS 3 ini OJS 2 ya, Bu. OJS 2 ya. Nanti silahkan masuk di jurnal manager 3.2 ditentukan supaya nanti metadata-nya akan muncul otomatis gitu. Bahwa ini milik publisher atau jurnal atau ke penulisnya. Itu ya, Bu. Dan diusahakan di PDF-nya. Di PDF-nya itu yang ditambilkan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. diambil satu volume atau dua satu sebelum mengambil. Ya, biasanya dua volume ya. Dua volume dan ada historinya. Jadi, misalnya jurnal ini di embargo 6 bulan. Nanti sudah ada historinya. Jadi, siapapun yang membuat penilaian itu sudah tahu historinya jurnal ini. Ya, biasanya kalau nanti kalau misalnya di embargo 6 bulan, kemudian maju lagi ya dilihat satu, dua edisi itu ada perbaikan atau tidak. Dan baiknya ditulis di histori jurnalnya itu bahwa jurnal ini mendapatkan saran perbaikan dan itu perbaikannya apa ditampilkan di situ. Mohon izin, Pak Faisal. Kami sebenarnya sudah mengajukan Pak Dero Aji tapi memang kemarin itu biasa masalah corporate juga kemarin kami ditolak gitu ya. Jadi, seperti Ebergo talilah istilahnya kami mendapatkan waktu memang 6 bulan, Pak. Berarti yang akan di assess adalah untuk volume yang dua volume volume yang baru. Volume yang baru, nomor yang baru. Jadi, setelah kejadian embargo itu ada perubahannya atau tidak. Jadi, pastikan kalau copyrightnya milik author ya di halaman abstrak tulisannya copyright C itu ada lingkarannya terus nama penulisnya. Nanti kalau di OJS 2 3.2 kalau di OJS 3 itu setting ada distribution itu ya. Ada distribution dan permission. yang Sinta OJS 2 atau OJS 3 OJS 2 Pak. Ya. Itu ya OJS 2 Berarti yang volume terbaru ya Pak ya. Ya, volume terbaru karena itu biasanya associate editor melihat melihat ini, melihat historinya. Biasanya ada histori-historinya gitu. Ini jurnal ini begini, begini, begini. Jurnal ini pakai misalnya yang bergerak-bergerak. Jadi jurnal ini apa gitu itu sudah ada catatannya. Iya, memang. Kemarin dari Lina. Mirip dengan Arjuna. Jadi jurnal ini begini-begini sekarang sudah diperbaiki, sudah oke. Itu nanti ada checking-nya. Nah associate editor itu tidak bisa menentukan jurnal atau tidak. Tapi kami kemudian apa itu memberikan editor yang luar negeri itu. Karena memang sering terjadi kendala masalah bahasa itu. Jadi maunya apa itu kadang-kadang tidak paham. Atau terlambat semacam responnya. Saya pernah menilai jurnal ketika awal jadi associate editor itu saya bilang this journal is okay. There is nothing wrong with the journal. Ternyata dari tujuh artikel yang publish itu ada tiga editor atau reviewer yang menjadi co-author. Itu diperhatikan ternyata. Sampai suruh ngitung. Misalnya dua dari editornya menulis dari tujuh artikel ini ada dua ada tiga. kalau sampai ada tiga itu nanti akan di-warning atau di-embargo. Paling tidak kalau bisa memang editor sama reviewer tidak menulis di jurnal sendiri. Walaupun jadi co-author atau second author third author dan sebagainya. Demikian Bu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak Pak Faisal. Sama-sama. Oke Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang lain. Waktu kita masih cukup untuk membahas. Sama-sama. Masalah copyright. Oke silahkan. Bapak Tohir ya. Ini semangat sekali nih Bapak. Silahkan Pak Tohir dari Alif Matika. Munggu. Belum di-unmute Pak. Belum di-unmute. Bapak belum di- belum di-unmute. Oke oke. Maaf saya lupa. Kalau di hal baru untuk mengajukan ke DOAJ itu minimal berapa isu atau volume gitu. Apa boleh hanya dua isu atau bagaimana terus yang lain tidak kira apa yang perlu dilakukan sebelum mengajukan ke DOAJ kita Pak. Terima kasih Pak. Oke sama-sama. Jurnal saya Jurnal of Chromatic Research itu kemarin baru satu volume. Satu volume dua edisi. Saya mengisi pelatihan indeksasi DOAJ di UMS saya kasih contoh. Ini loh caranya daftar di DOAJ. Alhamdulillah setelah itu keterima Pak. Keterima. Hanya main-main aja kasih contoh ini kalau daftar DOAJ seperti ini. Jadi satu volume atau dua edisi sudah bisa. Begitu. Bahkan ekstrim ada yang mengatakan satu edisi pun bisa. Jadi baru volume satu nomor satu maju itu kalau menurut Richard Zeylon itu boleh. Tapi maksudnya begini persoalannya kalau jurnal-jurnal baru itu biasanya edisi saksa E. Tahu ya edisi saksa itu. Edisi pokoknya yang penting terbit editornya nulis reviewernya nulis sopoh-sopoh nulis HP dari kampus yang sama. Jadi persoalan kalau edisi baru itu seperti itu. Karena kalau call for paper jurnal baru itu mesti ya Sinta berapa belum Sinta itu mesti ya lari penulisnya. Jadi edisi baru itu mesti ya dari relawan-relawan dari teman-teman gitu. Kan gitu. Apalagi syarat ISSN itu kan harus terbit dulu kan. Harus terbit dulu baru ngurus ISSN. Jadi yang perlu diwaspadai sebetulnya penulisnya itu jangan dari satu afiliasi yang sama dari kampus kita. Tapi dari alumni yang sudah bekerja di tempat lain sedang S2 S3 di tempat lain itu gunakanlah afiliasi. Ini bukan bohong kan? Tidak membohongi tapi maksudnya itu orang-orangnya itu ya orang-orang kita juga gitu loh. Kan hanya lima ke Pak? Hanya lima. Dia wajib itu hanya mensyaratkan artikelnya itu lima satu tahun. Itu boleh. Selama satu tahun lima. Tapi maksudnya artikelnya satu edisi tiga, satu edisi dua kan gak mungkin. Kalau standar Arjuna kan kita harus lima-lima. nah mengusahakan lima itu silahkan mencari alumni kampus kita yang sudah beli S2, S3 atau mungkin skripsi yang bagus tapi ya orangnya kerja dimana? Itu afiliasinya yang disebutkan. Maksudnya mencari ghostwriter itu ada. Cari ghostwriter siapa disebutkan dari afiliasinya tapi itu tulisannya sendiri sampai ada yang gitu. Karena gak enak namanya ada di situ. tapi itu gak bagus ya ghostwriter. Gitu Pak Tohir bisa dipahami. Tiga kali Pak misalkan sudah terbit tiga kali apa nanti ketika terbitan itu semuanya dinilai atau bagaimana? Misalkan sudah tiga kali terbit gitu. Atau empat kali terbit gitu. Ya yang dinilai itu yang terakhir-terakhir Pak yang dinilai itu volume-volume yang terakhir gitu. tapi kalau cuman tiga edisi itu ya tetap dicek semua Pak. Betul. Makanya kadang-kadang merasa amannya itu kalau sudah dua tiga volume itu mungkin yang dicek belakang-belakang. Tapi kalau masih baru itu kan salahnya biasanya fatal sekali. Terutama volume satu nomor satu gitu. Kalau di jurnal saya yang baru itu saya nulis sama teman-teman. Tapi kan hanya satu sekali. jadi maksudnya dari waktu itu tujuh artikel itu hanya satu tulisan saya gitu. Yang lain itu dari dari ya dari kampus saya IIN tapi yang sedang S2 di India ada yang sudah kerja di mana. Jadi enggak memakai afiliasi nama kampusnya. Itu Pak jadi ya itu juga tergantung associate editornya itu. Ya seperti di Arjuna juga kan kadang-kadang reakreditasi misalnya Sinta 3 pengen Sinta 2 dia mengajukan satu isus gitu ternyata diteliti semua dari awal ya malah sama aja hasilnya. Ini tetap Sinta 3 jadi tergantung tergantung penilainya. Tapi secara umum yang nilainya yang belakang-belakang. Kan ada progresnya sih Pak. Tapi kalau belum pernah maju sama sekali ya tetap dari awal. Tetap overall dilihat gitu. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. ya Alif mati. Oke yang pengen klinik jurnal yang mau diopnap jurnalnya dan sebagainya itu nanti ada roadshow ya roadshow tapi masih belum nanti kami infokan kapan gitu karena sedang dipersiapkan untuk aplikasi DOAC yang baru aplikasi yang lama ini kan sudah 6 tahun dan 58 poin nanti akan dibuat simple lebih disimplified lagi jadi ada item-item yang sekitar 8 item yang mau dihilangkan disarankan untuk dihilangkan jadi insyaAllah lebih mudah untuk apply gitu dan Bapak Ibu sebenarnya kalau DOAC itu fokusnya di copyright and license kemudian open access policy plagiarism policy kemudian ada archiving policy itu yang harus ada gitu ya kalau Arjuna itu kan poinnya banyak sekali dari A sampai Z tapi kalau DOAC itu lebih ke burang itu lebih ke termasuk juga author fee itu kalau bisa ya jelas gitu wordingnya dan sebagainya ya plagiarism itu juga harus disebutkan berapa 4% misalnya ethics itu juga ethicsnya itu harus menyebutkan direview oleh dua expert minimal kemudian single blind double blind atau open review itu disebutkan kemudian tidak boleh ngancam-ngancam tadi ya ngancam nanti kalau menarik seluruh membayar denda 200 dolar nanti kampusnya di blacklist bahkan artikelnya dihabus semua itu jangan terlalu paper gitu memang kita pernah saya pernah ngalami kemarin sudah diedit review kemudian mengundurkan diri ya silahkan gitu aja tapi itu sebenarnya gak bagus kan sudah diedit direview mensiasiakan resources resources yang kita punya nah termasuk juga yang publikasi jama karena ada yang penulis yang punya pendapat pokoknya kita ngirim di saya punya naskah satu saya kirim di dua jurnal yang berbeda nanti mana yang menanggapi dulu saya akan minta maaf gitu jadi satu menanggapi bilang proceed nah yang satu gak menanggapi kirim email minta maaf ditarik itu gak bagus nah itu kalau kita ngalami kayak gitu kan susah juga apa lagi yang tadi falsifikan itu lebih bagaimana menegakkan prinsip-prinsip pengelolaan jurnal yang sehat yang best practice gitu dari kemarin dari jurnal agrifita agrifita ya jurnal yang sudah sinta status yang skopus pun ikut acara DOAJ jadi pengen tahu pengelolaan yang baik bagaimana gitu nah Indonesia ini termasuk dikagumi oleh para editor DOAJ karena di Indonesia ini jurnal-jurnalnya rata-rata itu gratis jadi FPC-nya gratis open access itu surganya open access itu Indonesia jumlah jurnalnya banyak kemudian pengelolanya ya lillahi ta'ala mungkin karena akhirat kelas university bukan hanya world class tapi akhirat kelas jadi jadi memang begitu jadi kan biasanya jurnal itu kalau open access bayarnya mahal ada yang seribu dolar ada yang lima ribu dolar terutama Trideskopus ya paling murah itu mungkin seperti di paling murah lah kalau jurnal Trideskopus K1 K2 tapi rata-rata luar negeri sampai seribu dolar lima ribu dolar gitu nah kalau open access itu bayar kalau close access itu gratis tapi kalau menjadi pembaca sekali klik bayar 35 dolar ini kan ini kan sama-sama gak enaknya itu seorang teman di UGM menulis di jurnal Trideskopus K2 gitu untuk melihat tulisannya sendiri dia publish bayarnya gratis tapi close access hingga kita kan menjadi pembaca dia penulis jadi pembaca untuk membaca tulisannya sendiri dia harus bayar nah ini kan tulis tulisan yang tidak naik oleh kampus tidak naik oleh pemerintah tapi ini dari rakyat tapi ketika sampai di publisher itu close access ini kan termasuk The Doliman sebenarnya maka di wajah itu sangat pas dengan habitat atau konstelasi jurnal kita yang rata-rata gratis dan open access jadi semangat berbaginya luar biasa demikian Bapak Ibu sudah jam 19 pagi apakah masih ada pertanyaan materi rekamannya dan sertifikat sudah diikan silahkan diakses untuk e-sertifikat itu membayarkan donasi 25.000 rupiah jadi Bapak Ibu jika ingin sertifikat itu donasi 25.000 silahkan diklik di chatbox demikian Pak Yoris tidak ada pertanyaan lagi ya kayaknya sudah cukup ya terima kasih Pak 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 Lugianto atas penyampaian materi yang sangat luar biasa teknis dan komprehensif Bapak Ibu semoga Bapak Ibu yang hadir disini bisa memiliki manfaat ini mohon izin Pak Faisal karena masih ada waktu mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Abdul Jalil mengenai licensi jadi mohon dicek Pak ini dari Bunda Jember yang dari Agribes ini ya semoga selalu the best ini kayaknya pernah ketemu saya pernah ketemu di itu ya di Solo oke jurnal Agribes dari Mamadiah Jember kita cek copyright notice notice ada di mana ada di ini ya di default ya coba kelihatan Bapak Ibu kita kita copyright notice nya copyright notice nya ya the copyright the copyright of received article shall be assigned shall be assigned to journal Agribes as the publisher of the journal the intended copyright includes the right to publish articles in various form bla 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 oke jadi ini copyright nya milik jurnal Agribes gitu pak ini wording nya wording gitu ya copyright nya milik itu kemudian kita cek ya mungkin pak jurist bisa membantu memberi komentar tentang itu kalau wordingnya kayak tadi itu masuknya kalau pembahaman saya masuk sebagai ini oke kita lihat dulu artikelnya ya 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 sudah sinta 4 ya jadi memang harus ada konsistensi ya konsistensi antara artikel yang di artikel yang di yang disebutkan di about itu dengan yang disini oke copyright milik jurnal Agribes ya berarti memang copyright nya milik Agribes tapi sebaiknya ada copyright transfer agreement yang ditampilkan disini jadi untuk jurnal Agribes ini mestinya ini juga harus diperbaiki reviewer reviewer ini under people ini harus diperbaiki pak jadi jangan sampai ada yang seperti ini ini kan kalau di klik larinya kemana ini sudah bener list of reviewer tapi kan ada klik the name of to fin ini tolong diperbaiki lagi bisa disampaikan pada tim IT nya nah kalau bisa memang ada namanya copyright transfer agreement jadi ada pada about itu juga ditampilkan seperti itu ya jadi mungkin mungkin Pak Yoris ada gak Pak Yoris yang jurnal di UNES yang memakai copyright transfer agreement bisa diberikan contoh pak mungkin di jurnal yang di UNES kan rata-rata copyright milik milik publisher bisa minta tolong minta tolong mungkin ditampilkan di sidebar atau ditampilkan di ditampilkan di ini di above yang ada yang ada ini Pak link google drive nya atau gimana saya cari dulu Pak kalau untuk beberapa belum gantumkan copy ratas lagi dulu untuk gunanya ya mungkin yang undi Pak yang punya Pak Is tadi contohnya punya Pak Is tadi cuman maksudnya kan webnya itu terlalu dahsyat terlalu tampilannya itu kan ini sangat rumit rumit itu rumit itu maksudnya emang karena di oke cta di ya kalau ada bitly nya itu apa link atau google drive ini coba saya buka dulu ya sebentar kita bukanya mana tadi bitly gak bisa dibuka tuh oh bisa 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 coba coba saya tampilkan CTE dari Agribes CTE dari Agribes ini saya share screen dulu ya copyright transfer agreement form ya sebaiknya memang ditampilkan di ini ya Pak di sidebar gitu kalau perlu ada gambarnya gitu nama instansi menyatakan belum pernah dipublikasikan tidak sedang dalam proses untuk tidak mengandung unsur plagiarism jadi sebenarnya bahasanya lebih ke statement of originality jadi mestinya ada ini Pak ada wording pengalihan itu Pak pengalihan pengalihan bersedia menyelesaikan administrasi ini kan namanya author fee gitu jadi ini belum belum menunjukkan CTA Pak sebenarnya kita buka lagi yang punya Pak Istari aja yang paling mudah memang DCREC karena ini guru kita ya guru-guru kita ini jadi bahasanya ada copyright transfer agreement silahkan ini mungkin minta izin pada Pak Istadi dulu ya CTA ini bisa diambil tapi harus diganti-ganti ya diganti mungkin kalau punya Bapak Bahasa Indonesia ya diterima kemudian ini ada ada ini copyright transfer of BCREC jadi wordingnya itu bahwa nama penulisnya alamatnya jadi we submit to bulletin bla 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 ini bahwa tidak diterbitkan di tempat lain dan kemudian tidak melanggar hak cipta orang lain kemudian I atau we kalau orangnya penulisnya dua atau tiga ada kalimat I hereby agree hereby itu dengan ini agree to transfer to department of chemical engineering jadi agree to transfer to agribes Muhammadiyah Jember for the corporate of above name manuskri I will reserve following blah 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 property 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 sesuai kelayakan hak such as patent right the right to use all of such book and lectures jadi maksudnya itu hak ciptanya itu dipindahkan kepada jurnal dan nanti harus minta izin kalau misalnya membuat buku atau menyampaikan materi jadi maksudnya karena hak ciptanya milik penerbit maka harus izin nah seperti ini kemudian ada tanda tangan stemble kalau perlu pakai materi jadi seperti ini Pak kalau yang wording seperti ini ini baru wordingnya itu ini kayak statement of originality kemudian semacam membayar biaya publishing ya ngerti jadi saya kira silahkan melihat ini ini saya bisa kopas di sini ya saya kopas di chatbox supaya Bapak Ibu bisa meng ATM meng ATM itu amati tiru dan modifikasi nah ini contoh contoh CTA dari jurnal Undip kalau ala UNES mungkin Pak Yoris bisa menampilkan apakah polanya seperti itu tapi kalau copyright itu milik penulis maka tidak usah memakai copyright transfer agreement itu kan kadang pertanyaan hak cipta itu milik siapa milik penulis atau publisher kalau tanya orang hukum hakikatnya hak cipta itu yang milik penulisnya pembuatnya tapi kalau dialihkan kepada pengelola penerbit jurnal berarti itu some right reserve jurnal sebagai penerbit itu berhak untuk memiliki hak cipta dalam arti menerbitkan tulisan itu termasuk hak ekonominya dan sebagainya nah itu nanti mestinya ada klausul pembicaraannya artinya memang ada tulisan-tulisan misalnya resep resep dunia farmasi yang nanti bisa dikomersilkan itu itu gimana nanti apa mestinya ada pembicaraan kalau ada hak ekonomi dan hak cipta hak ekonomi itu nanti akan menjadi pembicaraan yang berbeda kalau hak cipta kan siapa yang berhak yang memiliki tulisan oke jadi monggo itu nanti bisa diamati ditiru modifikasi demikian Pak Yoris dari Pak Jalil ya Pak Abdul Jalil masih ada pertanyaan atau beripun silahkan terus saya kembalikan ke Pak Yoris lagi terima kasih Pak Pak Hesal ini berjewet oleh Pak Abdul Jalil dan beliau puas antara pertanyaan berjewet oleh Pak Hesal saya saya ingin share dengan Pak Ibu Pak Ibu yang saya hormati waktu kita tinggal 9 minit lagi kami sampaikan Pak Ibu untuk URL materi kemudian rekaman dan sertifikat Ibu akses di laman relawan jurnal.id kemudian Bapak Ibu yang mungkin belum bisa bergabung hari ini masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh tentang apa itu jurnal kami mau pindahkan pada minggu depan yaitu webinar FDI Jateng seri 15 untuk layout jurnal yang akan kami adakan hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020 jam 9 sampai 11.30 pembicara pada minggu depan yaitu Pak Hilmi Suyanto beliau adalah skertaris FDI Jateng dan juga tim lelawan tim lelawan tim lelawan Arjewali Rumah Uwin Wadisomo Semarang dan juga dari Jengga Junal jangan sampai melewatkan akhidat kami pada minggu depan Bapak Ibu saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebaiknya kepada Pak Faisal Ristianto yang sudah meluangkan waktu dan tenaganya sehingga pada hari ini bisa berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada RSI yang sudah kami kemudian memberikan support yang sangat luar biasa sehingga lebih kali ini dalam keadaan sebaiknya dari awal sampai akhir kami memudahkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di forum online ini semoga bisa bertemu kembali pada webinar seri 15 yang kami akibatkan hari Sabtu ke depan mohon maaf jika kami ada kurang dan salah baik dari narasumber moderator maupun dari pihak panitia semoga ke depan kita bisa lebih baik lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Ibu semoga semoga terima kasih Mbak Jaris terima kasih Terima kasih.